Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel IKM7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya Sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin Sobat M7 semuanya video ini Request dari Bu Atun Di Indramayu Ukuran tanahnya adalah 8x12 Rumahnya standar saja, ingin 2 kamar Ingin semua kamar, semua ruang Ada jendelanya Nah seperti inilah Sobat M7 semuanya, denahnya 8x12 Di sini adalah karpotnya 5 meter, bisa untuk avanza Kemudian ini area teras Area teras memanjang ke sini Panjang, sampai di sini juga teras Di sini langsung ke dapur Kalau ke sini, ke ruang tamu Di sini nanti bisa Diberi kursi-kursi Untuk duduk sambil ngopi dekat dapur Seperti itu, ini adalah taman Kalau ke sini, ke ruang tamu Ukurannya 3x3 Tamunya langsung duduk di sini Tidak bisa melihat area dalam Bisa juga langsung masuk ke arah sini Ke dapur Tempat cuci piring, kompor Kemudian di sini meja makan Nyambung ke sini ruang TV Nyambung ke sini ruang serba guna Bisa untuk setrika Nah, inilah musolanya Ini kiblatnya mengarah ke sebelah sini Kemudian di sini kamar mandinya Kemudian misi congkok Tidak adap kiblat dan tidak membelakangi kiblat Tangan kanan dekat dengan bah air Sehingga kalau cebok BAB itu mudah Selanjutnya di sinilah 2 kamar Ukuran kamarnya masing-masing adalah 3x3 Masuk di sini lemari Kemudian di sini kasur Meja kursi jendela Di sini sebetulnya Kalau mau dibuat 4 juga bisa Jadi kalau dibuat ke sini nyambat Sampai sini Tetapi kalau dibuat 3x3 Ya segini Tergantung nanti Bu Atun Apakah ini diperpanjang ke sini Berarti ini 3x4 Ataupun cukup kali 3x3 Kalau 3x3 Maka di sini Area halaman belakang Jemuran mungkin Kaman mungkin Masih luas Tapi kalaupun ini dipanjangkan ke sini Maka kamarnya yang menjadi luas Nah sebetulnya M7 Sembanya Debaiklah review saya pada video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian 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 Terima kasih atas segala perhatian